Intro Shadaralun militer Rusia telah mengambil alih seluruh wilayah Kersan selama operasi militer di Ukraina. Pasukan terjumpai Rusia telah menyita 10 sistem rudal anti-tank Javelin buatan Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi Lockheed Martin, rudal Javelin adalah rudal anti-tank portable yang dipandu manusia dengan memanggulnya di bahu. Rudal buatan perusahaan joint venture Lockheed Martin dengan Raytheon ini juga dikenal sebagai FGM-148. Rudal ini memiliki dua mode serangan. Serangan pertama adalah rudal ditembakkan langsung ke target. Sedangkan pada mode serangan kedua, rudal Javelin diluncurkan ke atas lalu Javelin akan menuki ke bawah dengan tajam. Selain digunakan untuk meledakkan tank, rudal ini diklaim mampu meledakan segala sesuatu. Mulai dari kendaraan lapis baja, pasukan yang bersembunyi, hingga pesawat terbang atau helikopter yang terbang rendah. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Ruslan Komchak, mengatakan pasukan Angkatan Darat Ukraina yang baru-baru ini dirotasi di garis depan telah dilengkapi dengan rudal ini. Terima kasih telah menonton!